Bintang Brazil, Neymar melontarkan pernyataan mengejutkan dengan mengindikasikan bahwa edisi 2022 di Qatar sepertinya akan menjadi piala dunia terakhir yang ia mainkan dalam kariernya. Neymar sejauh ini telah tampil dalam dua edisi piala dunia, yakni 2014 dan 2018. Sayang, Neymar gagal membawa Brazil menjadi juara pada dua edisi tersebut. Bahkan Neymar terbilang bernasib tidak bagus pada dua edisi tersebut. Pada piala dunia 2014 yang digelar di negaranya sendiri, langkah Neymar harus dihentikan cedera, sedangkan pada 2018 ia menjadi sasaran ejekan karena dianggap terlalu sering diving. Dengan usianya yang kini menginjak 29 tahun, Neymar mungkin saja masih memiliki dua atau tiga edisi piala dunia tersisa dalam kariernya. Namun, kini ia berpikir untuk pensiun lebih dini. Saya rasa Qatar 2022 akan menjadi piala dunia terakhir saya karena saya tidak tahu apakah saya memiliki kekuatan mental untuk menghadapi sepak bola lagi, ujar Neymar kepada DAZN. Saya akan melakukan segalanya untuk sampai di sana dalam kondisi yang baik, untuk menang bersama negara saya, untuk memenuhi impian yang saya miliki sejak saya masih kecil dan saya harap saya dapat mencapainya, tambahnya. Karir Neymar di timnas berhasil bisa dibilang tak terlalu mentereng. Hingga kini ia tercatat hanya pernah merasakan gelar juara piala konfederasi 2013 ketika membela tim Selikau Senior. Selain itu, Neymar juga pernah meraih medali emas Olimpiade 2016. Selebihnya, tak ada prestasi membanggakan yang berhasil ditorehkan Neymar di tim nasional. Saat berhasil menjadi juara Copa Amerika pada 2019 lalu, Neymar terpaksa dicoret dari skuad lantaran mengalami cederah. Sementara pada edisi 2021 kemarin, ia kalah di final dari Argentina.